Sholat rawih kilat kembali menjadi sorotan bersama dengan Ramadan kali ini. Sholat rawih kilat ini satu diantaranya digelar di Pondok Pesantren Al-Qurainiyah, Desa Duku Jatil, Kecamatan Kerangkeng, Indramayu. Bahkan untuk 23 rekaat sholat, mereka hanya menghabiskan waktu 6 menit saja. Mengurus Pondok Pesantren Al-Qurainiyah, Azun Mauzun Matakan, Sholat rawih kilat ini sudah menjadi tradisi rutin dan sudah digelar hingga 15 kali. Ya, mengatakan selamat rawih, waktu yang diperlukan hanya 6 menit saja. Sholat rawih ini dipercepat 1 menit dari 2 tahun lalu karena terkendala pandemi. Sholat super kilat ini hanya dilakukan untuk pelaksanaan sholat rawih saja. Untuk sholat isya berjamaah berlangsung normal seperti biasanya. Sholat rawih diketahui dimulai pada pukul 19 lebih 15 waktu Indonesia Barat dan selesai sekitar pukul 19 lebih 21 waktu Indonesia Barat. Terpantau untuk 1 kali sholat sebanyak 2 rekaat, hanya memerlukan waktu 33 detik saja. Azun Matakan, adanya sholat rawih kilat ini dilakukan agar para anak muda di lingkungan Pondok Pesantren bersedia berangkat ke masjid. Sebelum adanya terawih kilat ini, banyak anak muda yang menghabiskan waktu untuk nongkrong dan bermain gitar hingga konvoy motor. Hal ini lantas mengganggu jemaah lain yang tengah melaksanakan sholat rawih di berbagai masjid di wilayah setempat. Pelaksanaan sholat rawih kilat di Pondok Pesantren ini hanya diikuti oleh para anak muda laki-laki. Sedangkan orang tua dan perempuan melaksanakan sholat rawih di lokasi yang berbeda masing-masing di musola dan asrama putri. Azun yang sekaligus imam sholat rawih kilat ini meyakini bahwa sholat rawih kilat berlaku sah. Ini adalah tahun yang ke-15, Sandra Goye yang mahasiswa terawih. Untuk tahun ini karena masih belum pandemi, berhasilnya kita persingkat karena ini menjaga kesehatan para jemaah kita semua. Tadi berapa menit Pak ini Pak? Pisaran tadi 6 menit, insya Allah 6 menit. Diransi, tahun sekarang dipercepat 1 menit, tahun kemarin 7 menit, tahun sekarang ini 6 menit. Pak ini alasannya kenapa sih Pak di Tarawih kilat ini? Ini alasannya adalah permintaan dari kalangan anak naga dan merangkul kalangan yang tidak terawih kita kemudian agar mereka terawih. Untuk insya Allah bahwa terawih ini diterima semua kalangan. Mudah hanya di kalangan orang tua, anak, muda pun punya wadah untuk terawih. Betul bahwa kita ini di batas umur untuk terawih di Akurani Aiee maksimal 40 tahun. Lalu di atas 40, kita kasihan. Ada tempat sendiri yang untuk Santri Putri dan untuk Manula. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!